Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Elevator. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai petugas lift di sebuah hotel sekaligus seorang programmer yang pandai membuat aplikasi. Karena pria ini butuh dana dari investor, dia akhirnya berkenalan dengan pengusaha kaya yang kemudian menyuruh asistennya untuk mengurus kerjasama. Ternyata asistennya ini merupakan wanita seksi dan baik hati yang akhirnya malah jatuh cinta kepada pria tersebut karena selalu diperlakukan dengan baik. Nah kira-kira bagaimana kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Jared yang bekerja sebagai petugas lift di salah satu hotel mewah di Singapura. Ceritanya si Jared ini merupakan warga negara Filipina dan di hotel itu dia bekerja bersama teman-teman dari negara lain seperti Indonesia, India, dan Thailand. Sebagai lulusan IT di negaranya, Jared ingin membuat sebuah aplikasi bagi para perantau seperti mereka yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Jared pun lalu mencoba untuk mencari investor dari para tamu di hotel tersebut sampai akhirnya dia bertemu dengan pengusaha logistik bernama Byron yang tertarik untuk melihat proposalnya terlebih dahulu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Jared yang dibantu oleh teman-temannya selalu mengawasi Byron yang belum memberikan jawaban apapun. Pada hari itu, Jared akhirnya berhasil menunggu Byron di dalam lift untuk menjelaskan kelebihan dari aplikasinya yaitu memudahkan para pengusaha dalam mencari pegawai yang sesuai kriterianya. Karena Jared terkesan terburu-buru, Byron lalu meminta Jared agar bersabar dan memberi tahu kalau dia akan menginap di sini dalam waktu yang cukup lama. Byron pun lalu menyuruh Jared agar mengirim proposal ke emailnya dan akan menugaskan asistennya untuk mengurus masalah ini agar investasinya tidak terbuang sia-sia. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah asisten Byron bernama Tina yang ternyata juga berasal dari negara Filipina. Namun pada saat itu, Tina sama sekali gak mau bersikap ramah dan hanya menjawab pertanyaan Jared seadanya tanpa memberi kepastian apapun tentang kerjasama mereka. Walaupun pertemuan pertama mereka kurang baik, Jared gak mau berpikiran negatif kepada Tina karena mungkin aja hal ini merupakan ujian dari Byron. Teman-teman Jared pun berharap kalau proyek ini akan berjalan dengan lancar karena nantinya mereka semua akan mendapat keuntungan untuk mewujudkan keinginan mereka yang kebanyakan ingin segera menikah. Keesokan harinya, Jared mulai bekerjasama dengan temannya bernama Senin untuk mengawasi kegiatan Tina di ruang gym. Gak lama kemudian, Jared akhirnya berhasil menunggu Tina di dalam lift tapi sayang Tina lagi-lagi bersikap menjengkelkan dan belum berbicara apapun tentang tugas dari Byron. Jared yang gak mau menyerah lalu kembali mencoba untuk membujuk Tina namun Tina mengatakan kalau hari ini dia harus mengikuti pertemuan penting. Setelah pertemuan itu selesai, Tina malah sengaja menghindar dari Jared yang membuat Jared merasa kesal dan gak mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tina. Kemudian di malam harinya, Jared tiba-tiba melihat Tina yang lagi dimarahi oleh Byron karena gak becus mengurus perceraian Byron dengan istrinya. Dari kejadian itu, Jared kemudian mencoba untuk menghibur Tina sampai-sampai dia mengikuti Tina ke sebuah tempat untuk meluapkan emosinya dari Byron. Pada kesempatan itu, Jared meminta maaf karena dia terus aja mengganggu Tina dan Tina sendiri juga meminta maaf karena gak pernah menanggapi ucapan Jared. Tina pun akhirnya luluh dengan kepedulian Jared dan karena Tina punya jadwal kosong dalam beberapa hari ke depan, dia akhirnya mau mengajak Jared untuk membahas investasi. Semenjak kejadian semalam, Jared dan Tina jadi sering bertemu dan hubungan mereka berdua mulai bertambah akrab. Dari kedekatan itulah, pandangan Jared jadi berubah terhadap Tina karena pada awalnya Tina selalu bersikap jutek dan sama sekali gak mau berbicara tentang investasi. Di waktu yang bersamaan, Tina tiba-tiba datang ke ruang karyawan dan teman-teman Jared akhirnya memperkenalkan diri sebagai investor kecil. Kebetulan pada saat itu shift kerja Jared udah selesai sehingga Tina ingin mengajakkan jalan-jalan keluar untuk membicarakan tentang kelanjutan bisnis mereka. Di saat mereka akan keluar dari hotel, Tina tiba-tiba aja diganggu oleh pria asing bernama Peter yang mengira kalau dia adalah wanita panggilan. Tentu aja ucapan Peter itu membuat Jared merasa marah, tapi Tina ternyata punya cara lain yang lebih baik untuk menghadapi pelanggan aplikasi ijo seperti Peter. Walaupun Tina pernah bersikap jutek, ternyata selama ini dialah yang selalu membalas email dari Jared karena Tina bisa merasakan kalau aplikasi buatan Jared punya potensi bagus. Tina pun lalu memberitahu kalau awalnya Byron lah yang gak percaya sama Jared karena menurutnya Jared hanya petugas lift biasa yang mungkin aja akan menipu uangnya. Ketika mereka berada di sebuah tempat, Jared kemudian bercerita kalau dia pernah berpacaran dengan teman kuliahnya yang bernama Kate. Sayangnya hubungan mereka harus putus akibat pacaran jarak jauh dan ketika Jared kembali ke Filipina, Kate ternyata udah menjadi model terkenal yang akan segera menikah. Jared yang merasa gak beruntung di negaranya lalu memutuskan untuk merantau lagi ke luar negeri dan udah mencicipi berbagai profesi untuk berkenalan dengan orang kaya. Jared pun kemudian memutuskan untuk menjadi petugas lift di mana dia bisa berada di satu tempat dengan orang-orang kaya sampai akhirnya dia bisa berkenalan dengan Byron dan Tina. Keesokan paginya, Jared tiba-tiba aja dihampiri oleh Byron yang ingin mengajaknya untuk menunggu di depan hotel. Gak lama kemudian, mereka akhirnya melihat Peter yang diusir oleh manajer hotel karena Tina ternyata melapor tentang kejadian kemarin sehingga Byron langsung menghubungi pemilik hotel tersebut. Mengetahui Byron orang kaya dan banyak koneksi, Jared jadi takut berdekatan dengan Tina dan sempat menolak ajakan Tina yang ingin membahas pekerjaan. Di sana, Jared beralasan kalau dia ada janji dengan rekan kerjanya bernama Panying, tapi Tina tetap memaksa dan meminta Jared untuk ikut bersamanya. Setelah Jared pulang dari bekerja, Tina kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan seorang dokter sekaligus pengusaha yang bernama Reve. Kebetulan, dokter Reve ini pernah bertemu Jared di tempatnya bekerja dan di sana Tina langsung menjelaskan tujuan dari pertemuan ini yaitu ingin membantu Jared untuk mendapatkan investor selain Byron. Tina yang udah membaca proposal dari Jared lalu membantu Jared untuk menjelaskan kelebihan dari aplikasinya agar Reve merasa yakin untuk berinvestasi. Tina pun akhirnya merasa senang karena dia udah membantu Jared walaupun mereka belum mendapatkan kepastian apakah Reve akan berinvestasi atau tidak. Di malam harinya, Jared dan Tina kemudian datang ke sebuah tempat untuk bersenang-senang bersama Panying dan teman-teman lain yang berasal dari Filipina. Sebenarnya, Jared merasa malu karena suaranya fales ketika menyanyi, tapi karena dipaksa terus oleh Tina, lama-kelamaan Jared jadi menikmati kebersamaan mereka. Mengetahui hubungan mereka bertambah dekat, Panying jadi curiga kalau Jared menyukai Tina karena dia selalu terlihat bahagia ketika melihat wajah Tina. Di perjalanan pulang, Jared lalu bercerita tentang alasannya membuat aplikasi tersebut yang membuat Tina jadi merasa yakin kalau Jared adalah pria baik yang ingin membantu sesama perantau. Lalu pada suatu ketika, Jared kembali bertemu dengan Tina yang akan pergi bersama Byron untuk bertemu teman-teman SMA-nya. Pada saat itu, Jared tampak terpesona melihat kecantikan Tina, tapi entah apa alasannya, Tina melarang Jared untuk jatuh cinta kepadanya. Sehingga cerita beberapa waktu kemudian, Tina kembali ke hotel dalam keadaan murung dan langsung mencium Jared tanpa berbicara apapun. Tentu aja kejadian itu membuat Jared kaget bercampur seneng, tapi begitu mereka sampai di lantai tujuan, Tina malah meminta maaf atas apa yang udah dia lakukan. Adegan film kemudian flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana Tina bertemu Jared untuk yang pertama kalinya. Pada hari itu, Tina dan Byron juga membahas tentang aplikasi buatan Jared dan karena Tina ingin memiliki usaha sendiri, Byron memintanya untuk bekerja sama dengan Jared. Selain membicarakan aplikasi, Byron juga meminta Tina untuk mengurus masalah perceraiannya sebab dia dan istrinya sepakat untuk membagi kekayaan mereka. Ternyata Byron dan Tina ini udah berpacaran selama beberapa tahun, oleh karena itu Tina selalu merasa cemburu jika Byron mulai membicarakan tentang masa lalunya. Sesuai perintah dari Byron, Tina dan dua karyawati lain kemudian mulai mengadakan pertemuan dengan istri Byron yang bernama Alice. Ternyata Alice datang sendiri tanpa didampingi oleh anak buahnya, sehingga Byron menyuruh Tina dan yang lainnya untuk keluar karena dia akan berbicara berdua bersama Alice. Di waktu Tina dimarahin sama Byron, dia ternyata sempat menelpon adik dan ibunya yang merasa khawatir kepada Tina karena dia berpacaran dengan bosnya. Di hari itulah, Jared datang untuk menghibur Tina yang membuatnya jadi merasa luluh dan akhirnya mau mengadakan pertemuan untuk membahas bisnis mereka. Di saat Tina sampai di hotel, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan Byron yang ingin mengajak Alice untuk makan bersama. Tentu aja Tina merasa cemburu mendengar pembicaraan itu, tapi Byron beralasan kalau dia harus bersikap baik kepada Alice sebelum pengadilan mengesahkan perceraian mereka. Karena selama ini Byron bekerja lebih banyak, dia berharap kalau Alice mau sedikit mengalah sehingga dia bisa memiliki lebih banyak aset dan harta gonogini. Keesokan harinya, Tina akhirnya mendatangi Jared ke ruang karyawan dan di sana dia juga nggak sengaja mendengar pembicaraan Jared yang masih menghargainya walaupun pernah bersikap jutek. Ketika mereka sedang membahas pekerjaan, Jared akhirnya mengaku kalau dia udah mengetahui tentang hubungan Byron dan Tina. Namun Jared nggak pernah berpikir negatif kepada Tina karena Tina masih bekerja secara profesional dan nggak mau memanfaatkan kekayaan Byron demi kepentingan pribadi. Karena udah terlanjur ketahuan, Tina mengatakan kalau dia terjebak sama hubungan ini karena pada kenyataannya Byron belum bercerai dari istrinya. Tina pun akhirnya mengaku kalau dia benar-benar mencintai Byron sehingga dia mencoba untuk bertahan dari hubungan mereka walaupun Byron belum tentu mau menikahinya. Begitu Tina kembali ke hotel, Byron langsung memberitahu kabar gembira di mana Alice mau memberikan aset mereka yang berada di Filipina. Namun Tina sama sekali nggak merasa bahagia mendengar kabar tersebut dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan mereka dengan membicarakan tentang pekerjaannya bersama Jared. Karena Tina udah percaya sama Jared, dia lalu membelikan Jared satu setelan jas sebagai bentuk investasi pertamanya sebelum mereka sah menjadi mitra bisnis. Ternyata, Tina juga sempat curhat kepada Panying di mana dia mulai menyukai sosok Jared yang merupakan pria baik hati dan nggak mudah menyerah pada cita-citanya. Adegan film kemudian beralih ke pertemuan Byron dan teman-temannya di mana Tina merasa kesal kepada Byron yang lagi mabuk berat. Di tempat itu, Byron juga memperlakukan Tina seperti wanita murahan yang membuat Tina semakin merasa marah dan akhirnya kembali ke hotel dalam keadaan murung. Gara-gara permasalahan itu, Tina memutuskan untuk kembali ke Filipina, tapi Byron mencoba membujuknya dan berjanji kalau dia akan segera menyelesaikan masalahnya dengan Alice. Ternyata, Tina mau memberikan kesempatan kepada Byron sehingga dia meminta Jared untuk melupakan ciuman mereka walaupun sebenarnya Tina sangat menyukainya. Di saat Jared lagi patah hati, teman-temannya kemudian mulai mendukungnya dan mengatakan kalau kemungkinan besar Tina juga menyukainya. Namun sayangnya Jared gak bisa mengutarakan perasaannya kepada Tina karena Tina terus aja menghindarinya dan mereka berdua juga gak pernah jalan-jalan bersama. Ketika surat pembagian harta udah selesai, Alice selalu meminta maaf karena dia udah selingkuh duluan dari Byron dan kini dia hanya ingin hidup tenang dengan calon suami barunya. ternyata Alice juga mengetahui kalau Byron udah berpacaran dengan Tina oleh karena itu dia mau memberikan aset yang lebih banyak dan meminta Byron agar menjalani hidup yang bahagia. Sementara itu di tempat lain, Jared tiba-tiba aja mendapat kabar dari salah satu temannya tentang apa yang terjadi pada Tina. Jared pun kemudian menasihati Tina untuk segera meninggalkan Byron tapi Tina malah marah-marah dan meminta Jared agar gak ikut campur sama kehidupannya. Setelah memirskan masalahnya dengan Alice, Byron langsung melamar Tina untuk menikah namun Tina menolak karena Byron sama sekali gak terlihat tulus. Di sana, Tina bisa merasakan kalau Byron belum ikhlas berpisah dengan Alice dan ketika lagi asyik berdebat, mereka berdua tiba-tiba mendapat pesan dari Jared yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Kesokan harinya, Tina langsung mendatangi Jared dan mencoba untuk memujuknya agar menjual aplikasinya kepada Byron. Namun pada hari itu Jared malah dipecat oleh atasannya dengan alasan dia udah melanggar aturan dari perusahaan yaitu mengajukan proposal bisnis di lingkungan tempatnya bekerja. Tina yang mendengar kalau Jared udah dipecat lalu segera mendatangi Byron karena dia mengetahui kalau Byron lah yang melapor kepada pemilik hotel. Tina pun lalu mendesak Byron agar segera membeli aplikasi buatan Jared karena menurutnya Byron udah bertindak terlalu jauh yang membuat cita-cita Jared menjadi hancur. Setelah Jared keluar dari hotel tersebut temen-temennya kemudian menawarkan tempat tinggal gratis sampai Jared menemukan pekerjaan yang baru. Di sana mereka semua lalu meminta Jared untuk mengutarakan perasaannya kepada Tina tapi begitu dia mencari Tina ke kamarnya ternyata Tina dan Byron udah pergi dari hotel. Ketika mereka masuk ke ruang karyawan Jared tiba-tiba menemukan setelan jas yang dibelikan oleh Tina beserta sebuah cek dan surat yang ada di dalam saku Dalam surat itu Tina lalu meminta maaf kalau dia udah mencium Jared dan karena Tina merasa bersalah atas kejadian ini dia juga memberikan uang yang cukup banyak untuk membeli aplikasinya Singkat cerita satu tahun kemudian Jared bertemu dengan seorang pengusaha muda untuk menawarkan aplikasi baru yang udah dia buat ternyata sekarang Jared udah menjadi orang sukses dan akhirnya dia bisa balas budi kepada teman-teman yang mendukungnya yang salah satunya akan segera menikah Jared yang sedang berada di sebuah hotel lalu gak sengaja bertemu dengan Tina yang kebetulan aja udah putus dari Byron Tina pun mengatakan kalau Byron udah selingkuh dengan wanita lain dan karena Tina masih mencintai Jared dia akhirnya ingin mengajak Jared untuk memulai awal yang baru oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Elevator semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya